Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Dengan demikian, awal puasa Ramadhan 2024 akan dimulai lusa atau dua hari lagi. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yahud Khalil Haumas pada Minggu 10 Maret 2024 malam. Penetapan awal Ramadhan 2024 yang jatuh pada Selasa 12 Maret ini merupakan hasil sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Secara hisap, posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadhan 1445 Hijriah belum memenuhi kriteria. Ada pun kemenang menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadhan di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama Tamrin Jakarta Pusat. Menteri Agama Yahud Khalil Haumas menyampaikan hasil sidang isbat ini telah disepakati bersama. Sidang isbat juga melibatkan tim hisap dan rukiat kemenang. Penentuan 1 Ramadhan ini juga dihadiri oleh perwakilan Ormas Islam dan Duta Besar Negara Sahabat. Selain itu, sidang isbat juga melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemenang juga turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Komisi 8 DPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.